Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi sama aku hari di channel aku ini. Jadi hari ini kita kedatangan sebuah bintang tamu. Ya kan? Bintang tamunya adalah sebuah grinder terbaru dari PT Indotara Persada. Mereka ngirimkan kepadaku ini grinder namanya Verativero FGM DF64. Nah, jadi di dalam paketnya itu yang kalian dapetin adalah grindernya, tutupnya ini, ini ada dosing cupnya, ada karetnya, buku petunjuk, dan kartu garansi. Grinder DF64 ini merupakan grinder single dos. Seperti yang kalian ketahui, belakangan ini grinder single dos itu sangat populer kawan-kawan. Ada yang harganya 30 jutaan, ada yang harganya belasan juta. Nah, si Verativero FGM DF64 ini hadir dengan harga di bawah 5 juta. Nah, penasaran kan kalian? Harga nggak nyampe 5 juta, dia bisa apa aja bang? Nah, mari kita lihat grinder ini dari dekat. Terima kasih telah menonton! Oke kawan-kawan, ini grindernya, kita lihat dari dekat. Ini tutupnya, kita buka. Nah, dia ini bodinya terbuat dari aluminium. Sampingnya ini motifnya karbon, aluminium. Ini aluminium, aluminium. Dan bagian keluarnya ini dari plastik. Sama, ini untuk dudukan ininya. Nah, ini ya. Untuk dudukan dosing cup-nya. Dia ini memiliki berbagai macam pengaturan kawan-kawan. Mulai dari angka 0 sampai dengan angka 90. Nah, rangenya 50 ke 90 ini dia sebut copy filter. 30 ke 50 itu mocha. Itu untuk mocha pot. 0 sampai 30 ini untuk espresso. Nanti kita akan tes di akhir video. Hasil itu untuk espresso-nya gimana. Dan sebelum itu, aku akan kasih lihat sama kalian. Cara untuk buka yang namanya grinder ini. Habis itu, kita tes kemudahan penggunaannya. Hasil gilingannya. Baru kita tes untuk espresso terakhirnya. Nah, ini aku mau kasih lihat. Cara bukanya. Kalau misalkan kita geser kemari kan dia makin kasar. Nah, diputar terus. Ini adalah cara untuk buka burnya. Nah, oke. Nah, grinder ini menggunakan flat bur 64 mm. Ini kemarin sempat aku nyoba-nyoba. Nah, nampak ini bekas dari pakai kan. Nah, inilah dia. Akses mata burnya. Gampang kan? Jadi, kalau misalnya kalian mau bersihin. Bersihkan begini. Ya kan? Bersihkan. Divakum. Terus masukin lagi. Oke. Nah, sekarang. Cara menguncinya adalah. Putar dia ke arah fine. Gitu kan? Ke arah makin halus. Sambil ditekan sedikit kawan-kawan ya. Soalnya ini ada pair-nya tadi dia. Sampai mana diputar bang? Nah. Pastikan dia mentok dulu. Mentok. Kalian putar dalamnya nggak bisa berputar. Ya kan? Oke. Ini kan di sini dia. Nah, ini masih 0. Espresso. Kalau dari bagian espresso. Dia biasanya udah diputar. Udah bisa diputar ini. Oke. Nanti, cara pakainya itu kayak gini. Nah. Dipasang bagian yang ininya. Karetnya. Gunanya untuk apa? Sisa-sisa bubuk yang nggak keluar tadi. Nanti ditekan-tekan gini. Ini kan kalau nggak dipakai sebenarnya letakkinnya di sini. Kalau misalnya dipakai. Ini diletakkin di sini kawan-kawan. Nah. Masukin biji kalian di sini. Tekan-tekan. Oke? Oke. Ini kita mau nyoba kawan-kawan ya. Kita nyoba misalkan. Di nomor 55. Ya kan? Ini filter katanya kan. Oke. Ini aku udah siapin kertas. Sedikit air. Untuk apa bang? Nah. Kita lihat nanti hasil gilingannya lah. Kawan-kawan. Apa lagi? Oke. Kebanyakan. 19,78. 20,2. 19,9 deh. Oke. Hop. 1,7 rupanya. Oke. Sebelumnya pastikan dulu dalamnya udah bersih. Caranya dipencet gini. Wow. Masih ada sisa gilingan sebelumnya nih. Oke. Di angka 19,8 ya. Kita nyobanya kawan-kawan ya. Nah. Jadi begini. Memastikan supaya dia gak banyak berhamburan nanti. Kita basahin sedikit. Biasa ini. Ini trik yang aku dapat dari youtuber-youtuber luar lah. Nah. Ini tampung disini. Masukin. Kesini. Oke. Bismillah. Coba gini ya. Oh. Gini bisa dia. Agak lumayan dia. Gak banyak berserak. Kalau misalnya gak kita basahin tadi bijinya. Dia pasti lebih berserak lagi. Oke. Matikan. Duh. Kok lebih? Mungkin ada sisa yang di dalam ya. Sisanya tadi ya. Sisanya tadi disini mungkin masih ada sisa-sisa dikit. Tadi kita mulai dengan 19,9 atau 2 timbangannya yang bermasalah kali ini kawan-kawannya. Ya. Mungkin timbangannya udah error. Sorry kawan-kawan. 20,1 nih. Ini yang bener nih. Oke. Kita masukin semari. Lihat hasil gilingannya. Oke. Untuk copy filter di angka 55. Ini gilingannya bagus banget. Seragam. Seragam kali kawan-kawan. Cantik. Ini mungkin agak halus ya untuk V60 ya. Ini V60 rasanya agak halus lah. Kalau kurasa di angka-angka 65, 70 cantik nih. Nah. Tapi ini bisa. Bukan gak bisa. Keren nih. Hasilnya bagus. Nih lihat. Seragam kali. Flatbore. Pasti bagus. Apalagi untuk ekspresonya kawan-kawan. Nah ini tips buat kawan-kawan ya. Sebelum dimasukin lagi. Yang baru. Tadi kan di 55 ya. Coba kalau kita sambil ngaluskannya sambil kita hidupin. Aku mau coba gilingan ekspreso nomor 20 deh. Kayaknya habis ya. Oke. Mantap. Kita coba lagi. Ini gilingannya. Yang tadi. Nomor 55. Bagus. Seragam. Mantap. Harga gak nyampe 5 juta. Ini patent menurutku. Sekarang kita coba lagi. Kalau gilingan ekspreso kita ambil di 18 lah ya. 18,2 gak apa-apa deh. Kalau gak bergeser lagi angkanya berarti udah tepat. Oke ya 18,2 ya. Untuk ekspreso. Oh nambah bobot air dia dikit. 18,3. Oke. Ini aku masukin. Ini gilingan ekspreso ya. Nah kalian bisa taruh ini. Bisa taruh porta filter kawan-kawan. Ya kan. Cuman ini aku masih taruh. Cupnya ini. Kenapa? Karena kita mau nimbang lagi. Hasilnya gimana? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini espresso nih Ini mesin nomor 20 loh 20 Ini untuk mesin Verratti Vero 3605 3603 Pasti hasilnya udah Lambat jatuhnya ini Karena udah halus Nah ini aku coba di mesin aku Nanti aku contohin pake porta filternya Sama aku tunjukin hasil espresso nya Setelah itu kita ngomong pada kesimpulan Oke kawan-kawan ini udah aku coba ya Kalau kita mau bikin espresso Iya kan Nah kurang lebih Tetap kita timbang kayak tadi Ini misalkan kalian mau ngebru di rumah nih kan Nah Kan kalian timbang dulu mau pake berapa gram Kalau untuk espresso dia terjadi retensi ya Retensi itu artinya Ada tertahan lah istilahnya Kalian masukin 18,5 Mungkin keluarnya 17,8 gitu Nah ini aku coba Masukin 18,8 Kawan-kawan Oke 18,8 Gilingannya aku coba tadi halusin dari nomor 20 Menjadi sekitar 16,17 lah kurang lebih ya Ini kita masukin Nah ini tetap aku tampung disini Oke Kalau misalkan kalian mau langsung pake porta filter pun bisa nih Nah Keren kan Bisa juga langsung porta filter Bisa juga pake dosing cup nya ini Nah contohnya gini Tekan-tekan aja gak apa-apa Kadang masih ada satu biji Dua biji yang gak Gak tergiling kan Nah Belum lagi liat nih Nah ini Kulit-kulit arinya melayang-layang gitu Oke Nah kalau sudah menggiling terlalu lama Dia berhenti sendiri juga ternyata Ini kurang lebih mungkin ya Kira-kira menggiling 1 menit mungkin 30 detik atau 1 menit lah Nah kalau udah begini Ini 18,4 Nah Tadi masuknya 18,8 Sekarang 18,4 Berarti retensinya 0,4 Nah kalau sudah begini kawan-kawan Ini giniin aja Nah Ini memang pas Untuk ukuran porta filter 58mm Nah Bagus rata Sudah terdistribusi dengan baik Tinggal kita tamping Hmm Nah Kita tes deh di mesin espresso Oke Mantap kali Uh Paten Oh Nih Mantap kan Nah Jadi kayak gitu dia kawan-kawan Hasil pengetesan kita Terhadap grinder Verativero FGM DF64 ini Kalau aku sih Terkesan Mantap Jadi Untuk home barista Ini sangat-sangat Cocok Kenapa? Karena gini Kalau kita home barista ini Rata-rata Cuman 1-2 cup Buat kopinya Baik itu manual brew Ataupun espresso Nah kalian tengok sendiri tadi Untuk dibikin di copy filter Nomor 55 nya Tadi mantap Hasil gilingannya bagus Sudah gitu Tekan-tekan Tekan-tekan Betul-betul Bersih dia Sisa-sisa gilingannya Hampir-hampir tidak ada Kalaupun ada retensi Mungkin sekitarnya 0,4 0,5 0,6 lah Itu yang udah kita coba tadi Nah jadi Untuk espresso nya juga Sangat-sangat gampang Masukin ke sini Timbang Tuang Kalian tampung disini Pakai dosing cup ini Mau pakai porta filter Juga langsung bisa Kalaupun pakai dosing cup Tadi gini Masukin ke porta filter Dia udah pas Nah Jadi memang Kalau Kayak aku sendiri Aku cukup-cukup terkesan Apalagi harga jualnya ini Murah kawan-kawan Gak sampai 5 juta Pada saat video ini dibuat Grindr ini harganya 4,8 juta rupiah Mantap kan Bisa espresso Bisa manual brew Dan yang lebih terpenting lagi Dia ini single dose Hampir zero retention Ya mengingat harganya Gak sampai 5 juta Retensi terjadi 0,4 Sampai dengan 0,6 gram Itu udah cukup oke Nah jangan kalian bandingin Sama grinder single dose Yang harganya belasan Ataupun yang 30 jutaan itu Nah kalau mereka Oke lah Mungkin retensinya 0 Sampai dengan 0,1 0,2 Tapi Grindr harga belasan juta Itu dapet 3 biji ini loh Mantap nih soalnya Jadi aku sangat-sangat merekomendasikan Grindr single dose ini Untuk home barista Yang kepingin Grindr single dose Ini adalah Pilihan yang paling masuk akal Untuk saat ini ya Mengingat harga jualnya yang Sangat-sangat terjangkau Jadi selebihnya Nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi Untuk keterangan-keterangan Yang lebih lengkap Mungkin ada yang lupa Aku mention Ya kan Untuk motornya sendiri Ini 250 watt Terus penggunaannya Simple Hanya satu tombol aja Memang kayak gitu Yang namanya Grindr single dose ya kan Juga link pembelian Aku cantumkan Semua di kolom deskripsi Apabila ada yang kurang lengkap Dari review aku kali ini Mungkin ada yang terlupakan Juga aku akan taruh Semua keterangannya Di kolom deskripsi Oke Jangan lupa kalian subscribe Channel aku ini Karena kedepannya Bakal banyak konten-konten Kayak gini Nah Sampai jumpa Di video yang berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!